Kecantikan adalah karunia, tapi menjaga sebuah kecantikan adalah keharusan bagi setiap wanita. Tak peduli mahal dan sesakit apapun untuk bisa menjelma menjadi cantik, sebagai penyanyi profesional, Saskia Gothic merasa perlu melakukan perawatan wajah dengan cara menanam benang sebanyak 60 benang di wajahnya. Meski terasa sakit dan membuat sebagian tubuhnya terasa linu, toh semua itu demi efek tirus dan kencang di wajahnya. Ini dalam pesan juga ya? Mudah. Anggap sakitnya di wajahnya. Dr. David. Gimana bisa ngelahirin dia? Tidak pernah. Belur. Tidak pernah. Tidak pernah aja. Tapi takutnya pising. Eh misalnya nih udah kelam nih tuh udah dicati. Udah tirus belum? Udah ada perbedaan belum? Udah kayak biensi. Agak-agak sedikit. Kayak ada di lecon-lemon. Ini pasti bagian di sini nih. Nilu ya. Tapi enak banget. Nyaman. Pokoknya enak banget nih di sini. Biasanya dalam waktu kira-kira satu minggu, mungkin masih ada sisar luka luka kecil, atau ada bengkap seperti itu ya. Dan nanti setelah dua minggu sampai satu bulan, akan terlihat. Jadi kulitnya akan lebih lifting, garis-garis tahangnya akan lebih tegas, dan pipinya jadi lebih tirus. Teknik tanam benang memang tengah populer di kalangan selebritis di tanah air. Demam inilah yang membuat Saskia merasa perlu melakukan tanam benang di bagian pipi, hidung, juga dagunya. Namun benarkah? Jika upaya ini dilakukan Saskia untuk bisa tampil cantik di hari pernikahannya. Jadi sebenernya kalau dari wajah kan Saskia sudah cukup tirus ya. Tapi Saskia mau lebih tirus lagi. Jadi pada hari ini kita lakukan Mesobotox sebutan kita. Jadi kita memberikan bakilum toksin ke seluruh wajahnya ya. Jadi supaya nanti ada efek lifting. Oke, setelah itu kita pasang benang di daerah pipi supaya lebih lifting lagi. Lebih tirus di bagian bawah juga. Setelah itu kita pasang benang di hidung. Jadi kalau zaman dulu orang tahu operasi atau pakai silikon gitu kan. Nah sekarang tidak perlu operasi. Kita hanya melakukan pasang benang aja. Sudah, nanti benangnya juga akan hilang. Disrupt sempurna oleh tubuh. Tapi yang tersisa ada kolagennya. Nah kolagen itu yang akan membuat tulang hidung akan terlihat lebih tinggi. Setelah itu dilakukan filler juga untuk daerah dagu. Itu akan membuat wajahnya terlihat lebih kirus. Pastinya ada sedikit perubahan ya. Karena kan kata dokter dia kelihatannya selama 2 minggu ya. Setelah 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah 2 minggu sampai 1 bulan. Baru dia terlihat. Karena kan benangnya disini masih ada kan. Makanya disini ada dagu merah-merah. Disini juga masuk dagu merah-merah. Makanya masih bengkat. Baru. Gini loh. Karena kan ini kebutuhan kerjaannya. Neng kan pengen menampilkan sesuatu yang bagus. Yang baik untuk penonton. Biar penonton itu puas. Karena ini juga kan Neng bukan merubah muka. Gitu loh. Karena ini cuma apa ya. Cuma memperawat aja. Merawat muka aja dan merawat kulit aja gitu. Kalau merubah muka kan jadi melakukan operasi atau pembedahan. Dan ini natural gitu. Itu tidak ada yang diudah sama sekali gitu. Kalau ahah sih. Pas Neng sebelum melangat kesini. Dia tau Neng sini. Cuma. Jangan yang terlalu. Pembedahan dia. Dan dia juga tau kan kalau. Tarik benang itu. Apa namanya. Dia natural banget. Gak yang ada. Gak dirombak gitu. Jadi. Masih dipergurup. Kalau pernikahan sih masih lama. Nah ini persiapan untuk buat. Kita kebutuhan untuk nyanyi aja dulu. Nanti kalau. Mau nikah. Baru kesini lagi. Pastinya. Pemirsa 30 menit sudah kami menemani anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb On Camp. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Gowal TV. Selalu beragilah. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak. Terima kasih telah menonton